Saya belum tahu kalau ganilir ini ada cabang. Di sini tidak ketemu cabang berarti kita ke Jawa. Biarpun cuma satu orang saya bawa ke Jawa. Itu waktu itu. Kalau kita awal daripada pertemuan dengan ketua cabang itu lucu mas sebenarnya. Lucu sekali. Kalau boleh diceritakan juga mas. Ritma tentang apa lagi? Banyak mas. Ya. Salah satunya. Nanti sudah saya ceritakan di depan. Untung nyawa saya itu masih cinta dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya. Pendekar OI. Oke sahabat bersilat. Kali ini kita bersilaturahni ke tempatnya Kang Mas Yanto. Beliau adalah ketua Dewan Cabang Pesatel Ganilir. Sekaligus tingkat 2-nya di Cabang Ganilir. Jadi mas. Wah yuk datang ke sini. Itu pengen mengupas cerita cijak pendekar di Cinta Manis ini. Oke siap ini saya jelaskan. Sebelumnya ya nanti kalau ada kekurangan. Saya buka di mohon maaf. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai tahap awal daripada pendirian daripada persaudaraan sedati-terati. Di ranting lupuk liat khususnya. Ini sejarah dulu yang saya katakan. Dan saya ceritakan. Ini tahun 2000. Yang tadi awal sudah saya ceritakan. Pada Mas Wahyu. Saya datang. Dengan suasana itu ya kosong lah. Belum ada. Yang namanya pelatihan di lupuk liat. Nyampe ke Tanjung Raja. Jadi pada awalnya itu memang. Kita juga tidak sengaja. Tapi ingin membuka juga. Tidak. Tapi Alhamdulillah. Dengan adanya. Di sini itu ada yang dulu sekolah di daerah Sakatigah. Sakatigah. Di Santren. Dulu Alhamdulillah buka di situ. Kalau tidak salah rumpukan Mas Fendri. Kalau tidak salah. Beliau ini potolan dari situ masih polos. Sehingga beliau ingin melanjutkan. Sebenarnya sih. Itu awalnya. ingin melanjutkan. Menjadi seorang wakai Sakatigah. Jadi tahun 2008. Itu saya mulai merintis. Di daerah Cinta Manis ini khususnya. Kalau tidak salah. Sesuai itu mencapai. Ada lima puluhan. Baik dari kecil. Dari anak-anak. Sampai di kasa. Tahun 2009. Kita bisa meloloskan. Pengesahan. Itu sebanyak 13. Warga. Kalau tidak salah. Yang putra itu 7 orang. Yang putri itu 6 orang. Tidak salah. Tapi sekarang. Sudah berumah tangga semua. Tempatnya di mana-mana. Jadi. Tidak terpantau lagi. Itu tepatnya di mana itu Mas? 2008 itu. Awal kali. Dibuka latihan itu. Di mana? 2008. Saya buka itu. Di depan sini Mas. Kecilnya. Ya. Ini ada. Ada lorong. Ini lorong lagi. Ada lorong lagi. Lorong masjid namanya itu. Di depan sana. Jadi. Baik anak-anak. Nyampe ke remaja. Dewasa itu ada sekitar 50. Siswa. 50 siswa. Tapi yang bisa kita asahkan cuma. 13 orang. 13 orang. Asya Allah. 2009. Kita mengesahkan. Alhamdulillah. Tadi ketua ranting sampang ke sini. Iya. Yaitu Mas Rudy. Yang meminta itu sebenarnya namanya itu Mbak Distriana. Sekarang beliau ada di Cinta Manis Pokor. Punya suami di sana. Itulah yang satu rating dengan ketua ranting lupuk liat ini. Dan beliau juga yang menginpirasi kita sebagai seorang warga isyata rata di daerah khususnya Talang Banten ini. Karena ya banyak belum tahu waktu itu. Itu awal mulai buka latin itu sudah tahu belum enggak Mas? Kalau sudah ada cabang okanilir. Kan cabang okanilir ini kan masih dibilang sangat mudah kan waktu tahun 2008 itu. Saya belum tahu kalau okanilir ini ada cabang. Tapi saya tahunya itu adanya cabang itu paling bang. Waktu itu saya di Jakarta. Dari Jakarta itu diberikan alamat. Dikenalkan dengan yang ini Mas Wilis. Mas Wilis. Waktu itu Mas Wilis. Tapi saya kalau pelembang aja waktu itu ya saya belum tahu. Pelembang itu di mana kita belum tahu sama sekali. Pengesahannya kan Mas? Pengesahannya juga belum tahu. Mas Wilis itu orangnya yang mana. Nah jadi saya pribadi kebingungan waktu itu. Yang seperti tadi saya ceritakan. Mas Rudy ini saya kasih solusi untuk saya pengesahan di Jawa. Oh sempat mau ke Jawa kalau masalah. Itu sempat mau ke Jawa saya dulu. Kalau di sini enggak ketemu cabang berarti kita ke Jawa. Biarpun cuma satu orang saya bawa ke Jawa. Itu waktu itu. Tapi Alhamdulillah Mas di sini. Dengan izin Tuhan mungkin ya. Kita dipertemukan oleh cabang. Jadi dengan tidak sengaja sebenarnya. Bahwa cowok cabang bukan. Ada ketua cabangnya ada cabangnya itu. Itu tidak sengaja sama sekali. Inilah yang dikatakan orang Eja itu yang sudah dinemurusnya. Jadi enggak sengaja itu mencari kita. Kalau kita awal daripada pertemuan dengan ketua cabang itu lucu mas sebenarnya. Lucu sekali. Saya kenal dengan Mas Tony aja enggak. Saya terus-terang aja ke Mas Tony kenal itu enggak. Siapa Mas Tony. Nah yang kenal itu ya Mbak Distriana tadi yang kenal. Karena beliau sering ke Saka Tiga dulu. Saya enggak kenal sama sekali. Bahkan kalau saya mungkin perkenang sampai sekarang. Ketua cabang kita itu. Orang yang paling berani melatih itu mungkin ya pendekar cinta manis. Saya enggak pakai sakra Mas. Begitu. Ya kalau enggak percaya tanya dengan Mas Patoni. Ya tanya dengan Mas Patoni. Saya melatih enggak pakai sakra. Cuma pakai baju jemper. Kalau jemper woy. Dengan celana ya seadanya saya di 2008. Dengan adanya ya cuma pakai sabu saja. Enggak pakai mori saya pakai sabu saja. Jadi karena ESA ini dikatakan temukose. Dengan kita rasa syukur tadi dipertemukanlah cabang. Di tahun 2008 akhir. Kalau enggak saya. Di 2008 akhir. Ini masih siswa polos semua. Masih siswa polos. Iya masih. Tumpukan Mas Rudy masih polos semua. Beliau datang ke cinta manis ini. Saya sendiri juga enggak kenal Mas Tony. Siapa Mas Tony? Mas Tony juga enggak pakai jemper. Saya enggak tahu. Yang tahu itu ya. Mbak Distri tadi. Yang latihan di Saka 3 tadi. Jadi Mas. Mas itu ada Mas Pak Tony. Mas Pak Tony siapa? Itu Mas yang. Indahukan nilir. Waktu itu masih di sana Mas. Belum di sini. Di sini pindah itu kalau enggak salah 2009. Di lokasi rumah ini. Mas rumah ini. 2009 sudah mau tes jambun kalau enggak salah di sini. Karena saya lama di tingkat polos itu lama sekali. Enggak. Istilahnya itu enggak cepat. Tiga bulan itu enggak ada. Lima bulan, enam bulan di sana. Jadi baru di sini. Ya ampun di sinilah tesnya. Pembungan Mas Rudy tadi. Jadi waktu itu datanglah ketua kabang. Yang sekarang. Yang Mas Pak Tony itu. Pake bispa yang buruk itulah. Yang bispa aman ya. Dengan tidak sengaja. Saya kenal Cukedak. Beliau pakai jemper. Asia ini cukup enggak. Jadi ya seperti orang main yang kita enggak ketahui. Enggak. Enggak sengaja kan Mas ya. Enggak sengaja sama sekali. Beliau juga ke sini itu bukan. Ya memang dengar di Cinta Manis ada latihan. Cuma beliau juga mau mencari kawannya. Nah itu ceritanya itu. Mencari kawan di Cinta Manis itu ada kebetulan Pak Kandes dulu waktu itu. Pak Kandes. Talang tengah darat ini. Dulu tuh. Jadi ceritanya. Dua-duanya ketemu lah. Ketemu. Saya juga ketemu cabang. Beliau ketemu. Dengan kawannya. Nah itu ceritanya seperti itu waktu pendirian di S.H.R.A.T. Di Club Kliat ini khususnya. Jadi sekelumit yang saya ceritakan. Itu kan Mas. Berarti waktu awal 2008 itu posisi sudah banyak warga atau kamu sendiri yang melatih? Jadi ceritanya itu begini. Sebenarnya itu yang mau melatih di sini itu. Sebenarnya bukan saya Mas. Sebenarnya itu. Itu adalah saudara kita yang dari Kalampadu. Iya. Mas Yasir dengan Mbak. Siapa? Pak Risma. Pak Risma. Nah itu yang mau melatih dulu itu. Karena berhubung udah satu bulan. Nggak aduh datang ke sini. Sedangkan Mbak Distri tadi itu pengen cepat-cepat latihan. Jadi seperti itu. Sebenarnya yang mau buka itu ya mengenai proposal apa itu tentang ini siswa itu Mbak Risma. Dan kan Mas Yasir dulu Kalampadu. Karena berhubung di tunggu-tunggu-tunggu-tunggu udah datang-datang. Ayo kita maklumi. Waktu itu saya ngantar dari sini jam 1 siang. Mau latihan Mbak Distri mau latihan ke sana. Itu nyampe jebatan monyet itu jam setengah tiga itu belum nyampe sana. Sangat yang bagusnya jalan baru lah. Ya makanya kalau mau tau jalan 20 itu sudah kencang tadi saya ngomong. Nah disitu. Sehingga inisiatif saya, orang saya itu orang Indonesia. Mau nggak mau ya kita harus berangkat. Jadi sebisa-bisa kita, sehapal-hapal kita curus dan lain sebagainya. Pokoknya kalau ada gambar pasti kita bisa ingat lah. Nah itu. Jadi disitulah awal terbukanya. Esyaterati di rupu kelihatan ini. Khususnya cinta manis dan sekitarnya. Pada awal itu ya kita nggak semudah apa yang seperti sekarang ya. Kita latihan nggak ada masalah. Dulu ya, tadi sudah saya ceritakan di depan. Untung nyawa saya itu masih cinta dengan saya. Jadi saya masih bisa bertemu dengan Mas Wahyu sekarang. Kalau yang namanya ancaman besok. Sudah sering saya jalani. Makanya inilah yang dikatakan desa Trati itu cinta damai. Cinta kasih sayang. Dengan adanya kita tidak melawan seseorang itu. Alhamdulillah. Sampai sekarang nyawa saya masih ikut dengan saya. Saya juga dipercaya untuk mendampingi ketua cabang. Dan saat ini saya masih bertemu dengan Mas Wahyu di sini. Jadi berat sekali kalau kita berbicara tentang pendirian Esya ini memang luar biasa. Masa godaan. Banyak rintangan. Rintangan. Dan lain sebagainya itu luar biasa. Jadi ibaratnya kita itu mata ini harus buta. Kuping kita itu harus juga tuli. Jadi kita jangan mendengarkan orang-orang. Cuma kita ambil saja. Tapi kita mengambil ini. Kita ambil biarpun sakit. Mungkin sampai sekarang pun sakit Mas Wahyu ya. Kalau kata-kata itu. Kata-kata. Mendingan saya itu ditompiling orang. Sekali itu B-nya sudah. Selesai. Tapi kalau kata-kata itu memang agak sulit gitu inilah. Apalagi kalau kita yang tahu. Oh yang berbicara si A, si B, si C ini. Tahu semua. Nah itu kalau ketemu orangnya ini kadang-kadang. Nah itu Esya kan tidak boleh seperti itu. Kita bisa merupakan. Makanya saya katakan. Kalau kita sebagai seorang perintis itu. Mata itu harus tuli. Telinga juga. Mata harus buta. Telinga harus tuli. Kita jangan dengarkan. Tapi kita mencari solusi. Nah waktu itu solusi kita. Kita menemui dengan sesepuh. Tokoh agama yang ada di sini. Saya temui. Solusinya bagaimana saya dipritnah seperti ini. Ini, ini, ini. Saya ceritakan terbuka. Sekarang. Nah beliau sudah almarhum. Alhamdulillah ya itu masih kakaknya ketua ranting gitu. Oh dia. Ya betul kakaknya ketua ranting. Kalau boleh diceritakan juga mas. Iya. Fitnah tentang apa lagi? Banyak mas. Ya. Salah satunya. Asia ini dicap sebagai organisasi terarang. Kalau di negara kita itu PKI. Mungkin orang-orang musrik. Orang-orang berilmu hitam. Orang-orang. Banyak lah. Jadi kalau saya ceritakan itu nanti. Luka saya itu tergores lagi. Luka-lukanya itu. Jadi itu. Sekian saya menemui tokoh-tokoh agama di sini. Minta solusi. Bagaimana caranya ini, ini, ini. Saya kasih solusi. Kalau begitu. Gini aja mas. Anak-anak itu dikumpulkan. Diajak untuk bertahsia. Tiap malam Jumat. Tumpu malam apa terserah sampean. Kalau dikipat kita ini kan malam Jumat ya sinan. Sampean mundur. Apa malam minggu. Apa malam sabtu. Dan lain sebagainya. Malam minggu latihan. Nah itu yang saya alankan dulu. Alhamdulillah. Mulai. Apa. Bisa terureh. Kata-kata seperti itu. Anak-anak yang ngaji. Di dalam latihan. Saya motivasi untuk larajin. Di tempat pengajian. Harus sopan. Harus menghormati guru ngaji. Harus diam. Dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Itu semua berjalan dengan baik waktu itu. Karena waktu itu ya memang. Siswanya itu banyak sekali. Anak-anak. Waktu itu anak-anak pengajian. Di masjid sini. Jadi itulah solusinya. Masjid waktu itu. Sehingga. Apa yang menjadi tuduhan seseorang itu. Dengan sendirinya itu. Apa. Hilang. Hilang. Kita bukan sakit. Tapi sakit ini kita rasakan sendiri. Tapi kita harus bisa mencari solusi terbaiknya itu bagaimana. Nah ini. Kalau kita. Sebagai. Perintis ya. Jangan kan kok kita. Pendiri kita itu seperti apa. Bukan gitu. Pendiri kita itu seperti apa. Untuk menunjukkan bahwa ESA ini bukan orang-orang seperti itu. Orang-orang musrik sesat. Nah bukan orang sesat. Seperti apa. Dia bila-bila masuk di organisasi syarikat islam. Banyak. Ya. Jangan nyampe ESA ini. Dikatakan orang-orang yang musrik. Jirik. Dan lain sebagainya. Itu. Jadi. Jadi. Sejarah daripada sini. Pertemuannya dengan ketua cabang dan lain sebagainya. Itu memang saya enggak. Enggak kenal yang Mas Tone. 2008. Enggak kenal sama sekali. Setelah 2008 beliau kesini. Mencari. Sekaligus mencari kawannya. Dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Kita jadi akab sampai sekarang. Jadi kita syukuri bersama. Di ESA ini memang. Filosofi itu. Nyata itu memang ya nyata. Suruh yang. Tinemurusnya itu ketemu. Ya memang ketemunya. Ya. Jadi memang ketemu. Ketemu beneran. Bukan. Hanya. Simbol. Terus kita ini. Temu wasin. Enggak. Memang. Ada saat-saatnya tertentu. Enggak tahu. Tahunnya kapan. Itu ya. Pasti akan suatu saat ketemu semua. Nah ya Allah. Jadi lu. Perjuangan Kang Mas. Yang itu. Merintis latihan itu. Luar biasa. Mas ya. Jadi. Pembelajaran buat kita semua. Jadi buat dulur-dulur yang. Males-males ke tempat latihan. Itu. Ya kita harus lebih raja lagi. Karena. Merintis itu. Sulit Mas ya. Untuk diri apa. Kesepu-sisepu kita yang sudah memperjuangkan S.A. Trati di. Khususnya di cabang organ ilir ini. Butuh perjualan. Sampai S.A. Trati itu bisa. Ada di organ ilir. Kita yang muda-muda. Harus bisa jadi penerus. Yang baik. Minimal. Kalau tidak bisa merintis jadi penerus. Kalau masih. Ya. Jadi penerus yang baik. Jadi penerus yang baik. Mungkin sedikit. Ini ya. Minta pesan dari. Kang Mas Yanto. Buat saudara-saudara khususnya. Biar saudara kita pesati. Pesan-pesan lah. Buat adik-adik. Warga-warga yang. Baru. Atau warga yang lama. Seperti itu. Kang Mas. Baik. Terima kasih. Ini harapan para. Para sesepuh. Oka nilir ya. Bukan saya pribadi lah. Kalau saya pribadi. Nanti yang lain tidak ikut. Kita hilangkan egoisme. Jangan merasa wah. Ya. Kalau orang S.A. itu. Kalau sudah merasa wah. Ini yang bahaya. Ya. Merasa baik. Ini yang bahaya. Tapi marilah kita merasa. Menjadi orang-orang yang. Yang kurang pinter saja. Ya. Karena orang yang. Kurang pinter ini. Akan selalu belajar. Tapi kalau orang merasa pinter ini. Akan melupakan. Pembelajaran. Jadi saya harap. Seluruh warga. Persaudaraan. Sehat-hatilah. Hati-hati ini. Mari. Kita saling menghormati. Sesama warga. Yang dikatakan warga itu. Ya. Kita masih memakai simbol yang sama. Ini adalah semuanya warga. Dari manapun asalnya. Mari kita berpaur. Jangan hanya membawa ranting kita. Bukan ranting saya. Ini bukan letting saya. Yang bukan lettingnya itulah. Harus kita mengenal. Jadi. Khususnya untuk. Dulur-dulur yang dari payakabung. Biarpun bukan seranting. Itulah saudara kita. Saudara kita yang dari Okanilir. Dalam satu malam. Kita disahkan. Atau diwisuda. Satu gedung yang sama. Itulah saudara kita. Ya. Itulah saudara kita. Karena. Kalau di. Tempat kita ini. Hanya satu gedung saja. Kalau saya dulu. Di satu stadion milis. Madiun. Jadi. Seluruh Indonesia. Itulah saudara saya. Kalau ketemu liting. Itulah saudara saya. Jangan kita membawa cabang kita. Bukan cabang saya. Enggak. Enggak boleh. Tapi saya harapkan seluruh. Seluruh. Warga persaudara. Setia hati terhati. Yang ada di. Okanilir ini. Mari kita saling. Apa. Merapatkan barisan. Kita saling. Memberikan suatu informasi yang baik. Informasi yang positif. Demi kemajuan. Okanilir. Okanilir yang kita cintai ini. Masuk-masukannya ini. Dari ranting-ranting. Dari rayon. Dari suprayon. Itu yang kita harapkan. Untuk para. Pemurus. Pemurus. Yang ada di saat ini. Di okanilir. Jadi. Belum tentu. Para sesepuh. Ataupun. Para senilor di okanilir itu. Tidak butuh. Masukan-masukan. Daripada adik-adik. Yang muda-muda. Mungkin yang muda-muda ini. Lebih. Banyak. Wawasan. Daripada saya. Dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Ya itu yang kita harapkan. Mari kita saling. Menghormatilah. Kalau tidak. Kita saling menghormati. Karena di S.A. itu. Tidak ada. Yang namanya. Golongan. Yang namanya. Pangkat. Derajat. Dari sebagainya. Tidak ada. Tapi kita cukup tahu saja. Kalau si A itu. Pangkatnya ini. Si B. Pangkatnya ini. Si C. Pangkatnya ini. Pegawai ini. Dari sebagainya. Kalau kita sudah di S.A. terhati. Pakai pakaan hitam. Itu mungkin tidak ada kan. Jadi kita sama. Tapi. Maksudnya kita. Jangan sampai menghilangkan. Rasa hormat menghormati. Itu yang saya pesan. Untuk adik-adik semuanya. Cintai. Para guru-gurumu. Cintai. Para pelatih-pelatihmu. Cintai. Para seniormu. Terutama. Mungkin. Ada. Di suatu tempat itu. Para pel. Perintis. Perintis ini yang. Dikatakan sulit. Yang tidak sulit. Namanya perintis itu. Pasti jalan saja. Mungkin masih buruk ya. Jalan saja. Yang kita lalui sekarang. Bagus ini. Mungkin. Ya. Tidak seperti ini. Jadi. Itu harapan saya. Untuk adik-adik. Mari kita saling. Berdoa bersama. Demi kemajuan. Bukan milir. Yang kita cintai. Sehingga. Dengan doa kita bersama ini. Seluruhnya. Para senior itu. Selalu diberikan kesehatan. Bisa memberi adik-adik semuanya. Jadi itu. Mas Bayu. Ya. Oke. Terima kasih. Kang Mas Yanto. Jadi. Yang saya tangkap. Dari pesannya. Kang Mas Yanto ini. Kita sebagai warga. Harus selalu menghormati. Kang Mas ya. Yang kuat melindungi yang lemah. Yang lemah juga harus. Apa ya. Menghormati yang tua. Seperti itu. Dan juga. Kita juga harus. Mencontoh. Para. Perintis dan. Pejuang-pejuang. Esatrati di organilir. Karena sampai sekarang pun. Sebenarnya. Wahyu ini. Bingung. Yang sama Kang Mas Yanto ini. Jauh lor. Jadi. Tempat saya. Ketempat Kang Mas Yanto ini. Jauh. Sekitar. Satu jam setengah lah. Kurang lebih. Seperti itu kan. Tapi Kang Mas Yanto ini. Gak tau malem. Gak tau siang. Gitu. Hadir terus. Ya. Kebetulan tempat saya itu. Deket sama. Cabang. Pada pokokan kita di organilir. Kang Mas Yanto ini agak jauh. Tapi semangatnya luar biasa. Masya Allah. Jadi. Apa ya. Sangat-sangat. Gimana ya. Lihat Kang Mas Yanto itu. Rasa. Kita ini. Belum apa-apa. Perjuangan kita ini. Seperti itu kan. Jadi. Jangan ngeluh-ngeluh jauh. Apalagi. Buat saudara-saudara kita. Yang deket ke tempat latihan. Yuk keluar. Munggu. Kita ngelatiih adik-adik kita. Kita bimbing adik-adik kita. Jangan kita males. Karena pembelajaran yang baru itu. Ketika kita menjadi seorang warga. Untuk mengetahui. Bermuda sopria yang sesungguhnya. Oke. Itu saja Kang Mas ya. Gitu. Oke. Terima kasih. Saya tutup dengan pesan. Teruslah belajar. Karena setiap pembelajaran. Pasti ada gunanya. Salam persaudaraan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye-bye. selamat menikmati